yo guys balik lagi sama mevin di minecraft dan iya teman-teman kali ini kita nggak bahas tentang add-on dulu atau nggak ngebahas tentang tutorial redstone kali ini saya bakal nge-refreshing diri dulu mengenang masa lalu kita main di survival dan ini mohon maaf kalau misalkan ini kursornya nggak kelihatan ya karena di basically ini saya main di Minecraft Windows Windows 10 Edition ini pertama kalinya saya main di Windows 10 Edition dan juga ini nggak tahu ya kalau misalkan kursor nggak ada belum disetting di OBS nya ya saya pakai OBS kalau buat Minecraft PC saya pakai freps soalnya lebih smooth lebih halus lebih enak lah pokoknya nah ini di ini nggak tampilannya nggak nggak beda ya tadi daripada MCPE biasa cuman yang saya bikin menarik banget ya kepala nya ini ini lu bisa gedek-gedek bisa ayam sendiri lu ya ngikutin mosin ya mosnya gerakannya gini ini bisa disuruh nyanyi coba ya nyanyi yang lagi tenar itu ya kiki kiki ya kiki gimana kamu apa sih ya ya gitu kiki gimana lagi dimana jadi tanya dimana aja terus Oke kita bakal langsung melihat-lihat disini di menu setting ini yang persis banget ya enggak enggak jauh beda sama MCP yang kita pernah bahas di sini ini ada controller juga sama semuanya persis banget dan btw ini versi berapa tadi ya versi 1 berapa nah ini dia disini di pojok kanan bawah versi 152 ya Nah kita langsung mau pakai tekstur yang udah saya pernah coba di sini adalah pintu delapan akuatik Oke sudah terpasang dan kita langsung klik setting ebek maksudnya kok balik lagi ke setting coba nah ini tampilannya ke PC PC an teman-teman yang ini basically nah ini di PC apa namanya Minecraft Windows 10 Edition cuma enggak ada logonya ya lebih bagus kalau Minecraft Windows 10 Edition gitu kan Nah kita langsung bakal mencoba untuk play dan disini adalah survival apa adek episode 50 yang terakhir kita bakal mencoba dan kita bakal nostalgia disana ya kurang lebih udah hampir sebulan kali ya waktu habis lebaran saya episode 50 dan apa semuanya udah nggak diturusin lagi karena di pe itu di HP waktu itu ya kalau sekarang di Windows 10 ini udah enteng banget temen-temen tapi lagi hujan mungkin kita bakal tidur aja dulu kali ya kita bakal tidur aja dulu sampai pagi Oke sudah pagi dan aturan hujannya sudah berhenti dong eh berhenti nah oke sip Nah kita bakal lihat-lihat disini adalah rumah pohon yang pernah kita bikin sama babang ya waduh sama babang ya waduh disini ada hasil-hasilnya semua disini ada apa namanya eh enchant book ya sama buku-buku yang biasa semuanya ada disini ini hasil dari babang mancing kemarin iseng-iseng main di sini lagi di PC ya mainnya dan disini ada eliteranya babang nganggur lagi jomblo lagi sendirian nggak ada yang memakai ini saya juga udah lagi memakai ya nah ini nih tuh nih dan mantepnya pun sekarang kita enak banget udah bisa ganti fps kayak gini cepet banget waduh mantep banget dan juga kita bisa buang item satu persatu pakai key ya kayak gini nah enak banget ini di Windows 10 edition cakep banget dan juga kalau nggak salah kita bisa hide UI cepet kayak gini ya mohon maaf temen-temen kalau saya norak biarin aja oke habis itu ini eh satu nah oke sip ini bermantap nah sekarang kita bakal mencoba untuk terbang ya keluar nah kita bakal mencoba untuk langsung lihat di luar sini ini asli loh kalau pakai Minecraft Windows 10 nggak ngelag sama sekali temen-temen map saya baru episode 50 nggak ngelag banget loh enteng banget lah saya enteng banget main gini seneng banget makanya kalau di HP itu waduh udah wah udah derdet banget lah parah lah nah kita lihat disini ada rumah pohon dan juga di atas sana itu sayangnya kita nggak bisa pakai Optifine ya karena PE beda jadinya nah sebelah sana adalah farm ice ini adalah beacon yang kita bikin dan ini kaktus farm ini rumah kita dan ini adalah farm ikan bukan mancing otomatis temen-temen mancing ikan tapi otomatis langsung masuk ke chest gitu maksudnya dan di bawah itu ada apa namanya ikan yang ini babang iseng banget dah ngambil dari laut ditaruhin disini ini nggak ngelag asli enak banget tuh ada ikan diambil pakai ember ya kan dimasukin ke sini bener-bener babang mah emang ada-ada aja gitu ya nah sekarang kita bakal mencoba mer keliling dan disini ada oh ada ada slimenya ada slimenya ada slimenya kita bakal langsung hajar aja kali ya oke kita bakal langsung turun ke bawah terjun aja lah malah udah turun duluan dia kemana deh Oh udah jatuh ke bawah biasanya waduh ini kalau jatuh ke bawah nggak ada main cut with hoppernya biarin aja lah ya lagi juga mainnya udah nggak kepake lagi ini juga cuma jalan-jalan tapi tetep masih di survival waduh nggak di kreatif nggak dan ini adalah sistem lift yang turun ke bawah temen-temen dan kalau misalkan ini didorong kesini otomatis dia bakal langsung turun ke bawah dan disini ada buku panduannya ya kayak gitu dan juga ya kita bakal lihat-lihat lagi bakal terbang-terbang ke daerah sini ya mungkin ya Nah ini yang saya pengen lihat-lihat adalah dari apa namanya ke si mofarmnya ini nge-spawn apa nggak ya kayaknya sepi-sepi banget ini dah nggak ada yang nge-spawn gitu disini juga nggak ada apapun ya maksudnya nggak ada zombie yang turun bekas-bekasnya kelihatan sama sekali apa bakal ada yang turun apa nggak ini nggak tahu kalau DPA ini sistemnya juga mob farmnya eh mob spawnnya mungkin sedikit kali ya bakal kita lihat ke bawah dulu ya disini sudah akuatik waduh mantep banget asli dah ini enak banget kelihatannya dan kalau kita ngeliat ke bawah otomatis bakal langsung terlihat dengan jelas ada lumba-lumba juga di sebelah sana dan ini mari kita lihat hasilnya temen-temen Oh ada ikan dong ada ikan loh aneh ya meleng sponnya nge-spon ikan coba Oh nggak salah saya main kemarin nge-spon lumba-lumba loh jatuh ke bawah sini ya mati dan jadinya kayak gini nih yang aku namanya eh ini nih ikan biasa raw fish sama ini ikan yang raw salmon buset ada tulang juga nih tulang emang mungkin skeleton tapi dari lumba-lumba juga ada tulangnya guys disini ada emas loh odronet yang nge-spon ya dan ini ada nautilus shell kemarin saya ngambil ngebunuhin dari yang di laut di bawah dan juga nih trident sebenarnya bukan dari farm ini tapi melainkan kita nyari sendiri ya di bawah dan juga nih dapat segini banyak tuh ini ngambil dari bawah banyak juga eh trident eh apa namanya eh banyak juga yang nge-spon di bawah sini nih makanya kita bakal cari dulu buat bukti aja nah tuh nah ini nih sebagai buktinya nih bukan no ada dapet satu tadi ya kan dapet satu tuh temen-temen nah ini nih yang ini nih wih di mantep banget ya dapet satu ini trident baru juga saya ngasih tunjuk langsung dapet coba makanya kemarin aja saya iseng-iseng nyari disini mana si dronet dapet juga gitu ya pokoknya enaknya dia langsung nyerang cuman hati-hati temen-temen lumba-lumba aja jangan sampai ke damage kalau enggak nanti diserang sama lumba-lumbanya gitu so kemarin saya main diserangin sama lumba-lumba gara-gara saya nge-mukul si lumba-lumbanya lagi nbandel banget ya nah ini kita bakal taruh aja di chest ini biarin aja lah bodo amat siapa yang ngambil juga coba disini aja oke disini ada apa namanya ya yang kayak gitu-gitu aja lah ya disini nemtek kita udah bisa dapet dari mancing dapet apalagi dia yang tadi hasilnya semua trident udah kita taruh disini heran tuh tuh ikan kan tuh ada ikan guys ini yang saya bilang tadi nih tuh nge-spawn kan ikannya lumba-lumba maksudnya aneh ini mofam niatnya buat zombie skeleton creeper kalau perlu enderman ada nge-spawnnya malah ikan coba karena memang cangnya di atas laut jadinya nge-spawn ikan makanya heran banget dah tuh ini ikan yang tadi ya udah biarin aja lah ya mungkin memang sedikit keanehan ya kita bakal coba ya kok gini ya jadi gede-gede banget banget dah ya ngembang ini kebanyakan air apa ya waduh rusak ini bener dah kita coba ya nah ini nembus airnya rusak dia jadi kagak mau nggak mau ini loh kok gini nih kenapa tuh kok di depan muka ya hancurnya ya mungkin teksturnya apa atau apa gitu saya juga kurang paham temen-temen yaudah kita biarin aja ya langsung aja kita melihat-lihat yang lain kalau enggak salah enggak cuma ini yang rusak temen-temen ada lagi jombifan ya kita bakal lihat di sebelah sini ini rusak juga ya nah yang ini nih ini akhirnya kan udah behavior baru ya jadi akuatik baru airnya jadinya si jombi enggak enggak bakal nge-spawn ke atas enggak enggak naik gitu loh jadinya tetap aja di bawah jadi ini kerendem malah jadi dronet ntar pengennya sih saya ubah menjadi dronet farm gitu loh saya juga masih kurang paham jadi nggak bakal ada yang masuk ke sini nggak bakal ada tuh disini hasil juga lumayan banyak buat trading ya ini ini ininya si proton flash ini udah buat trading ke cleric ya waktu itu udah lah kita langsung naik aja bloknya semenjak pindah ke akuatik jadi banyak yang rusak temen-temen kalau nggak salah disini ngesponnya juga udah banyak deh saya juga enggak tahu sih gelap banget kayaknya pada ngumpul di bawah dia pada ngembang kayaknya ya terendem air soalnya Oke next kita bakal cek-cek di tempat lain lagi Oke di sini juga ada tebu ya farm tebu dan juga farm inian apa namanya pumpkin farm yang ini sistemnya saya bikin sendiri sistem yang sangat mantap jadi ini beudah sistemnya mcps seperti ini temen-temen jadi kalau ada item yang masuk seperti contohnya kita ambil aja batu disini kita taruh aja dan juga disini nah kayak gitu ya kayak gitu ya pokoknya otomatis langsung ter dorong kedepan karena ada daya dari si redstone ini nyambung dari blok ke piston piston dorong redstone bloknya di belakang kena piston lagi bentar saya mau kasih tunjuk ini susah banget dah nah jadi ngedorong piston yang disini ada kayu kan ini kan sedikit piston ya dorong langsung terdorong gitu aja simple banget sebenarnya dan untungnya nggak nembus ini ya airnya ya biasa nembus ya kita lihat disini hasil juga ada kayu tadi yang kita ambil Oke kita langsung keluar tidur lagi ya kita bakal lihat-lihat lagi Oh ini udah mau malem loh Btm kita bawa tempat tidur Oke sip kita bakal tidur dulu mungkin ya Oke kita langsung tidur aja disini mantap Oh ya Nah cakep Oke disini ada beacon yang udah saya bikin ini mantap banget wih Oh saya belajar kemarin disini enak banget elitranya wih di mantap banget jadi kita bisa belajar ini kalau saya parkur memang enggak terlalu bisa temen-temen tapi kalau elitra lumayan lah kalau di Windows Edition ini lumayan bisa saya tapi enggak jago-jago banget lumayan lah ya Nah saya pengen masuk ke itu tuh apa namanya mau pam malah main-main coba kerjaannya ya kita bakal ulur-ulur dulu nah ini dia set kita bakal masuk sini Apakah bisa Oh enggak dong terbang lagi asik malah nyangkutlah map saya sebenarnya enggak gede-gede banget temen-temen kecil aja tapi memang karena di pe itu ngelag makanya saya putuskan untuk ganti atau berhenti aja ya masuk malah enggak susah banget ya makanya kita bakal ganti aja menjadi survival PC ya mudah-mudahan aja di PC kita bisa bertahan gitu ya bisa berjalan dan ini kita bakal kesini ini adalah kalau nggak salah tempat naro telor ya telor naga eh telor yang waktu itu kita ambil juga ya di sini nih buat nikahan ya ini cocok banget buat nikahan karena warna ini cocok nih putih ini sama ininya nih cakep banget ya si kepala naga waktu itu kita dapat dua kapal karena nyari elitra dua buat babang ya dapat kepala cuma telor cuma ada satu kasihan ya telurnya jomblo sedangkan ini udah punya pasaran kasihan banget ya oke kita langsung lihat keluar lagi temen-temen dan kita bakal terbang aja terbang kesini menembus waktu asik dan juga apa namanya farm ice ini yang udah pernah kita bikin kebanyakan saya jalan-jalan temen-temen jadi nggak kebanyakan build tapi saya malah kebanyakan jalan-jalan nemuin mesaklah inilah ini farm yang kemarin kita bakal coba farming berfungsi apa enggaknya ya kita bakal coba aja dulu oke nah sudah mantap kita bakal langsung klik disini keluar gak ya kayaknya bisa kalau nah ini cakep nih ini bisa nih nah kan ini bisa cuman kalau misalnya kayak yang kokobin Mungkin kan dia blok ya blok yang masih satu blok itu makanya agak susah nge-spawn apa nge-hancurinnya karena nembus dia kan nah ini dia sudah masuk hasilnya ya lumayan lah ya mantep juga dan ini elitranya bete udah mau habis kita bikin aja lagi jadi banyak oke sip nah kita bakal closing dulu temen-temen karena kita juga mapnya kecil dan kita cuma nostalgi aja disini mengingat masa lalu waktu kita main masih di survival waduh jadi pengen nurusin sebenernya sih cuman kita udah bilang kita udah janji nggak nurusin di apa namanya Minecraft PE kita bakal turusin di Minecraft PC ya mudah-mudahan lah ya ini mantep banget wih dih waduh mantep banget ini dari sini wah dari depan ini waduh dan ya mungkin temen-temen mungkin segini aja episode kita kali ini video saya mengulik tentang nostalgia di Minecraft bedrock ini di Windows 10 asli enak banget nggak bikin nge-lag ya dan enak banget maininnya di sini waduh cakep deh dan ya mungkin untuk video kali ini segini aja temen-temen semoga kalian suka dengan video kali ini saya cuma mau ngebahas tentang Minecraft Windows 10 dan juga kita sambil main-main di sini nostalgia ingetin mengingat tentang map kita yang dulu ya yang pernah kita mainin yang pernah sama babang juga dan ini gede enggak 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 terlalu gede juga ya ya mungkin segini aja temen-temen saya minta kebaikan temen-temen buat like video saya ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke guys saya pamit dulu guys bahwa selamat menikmati